Jadi acara kita ada empat berada di tempat ini. Satu, mengucapkan bela sungkawan, salat gaib. Yang kedua, kita menyatakan perlawanan kepada Israel dan Amerika. Dengan calon membakar bendera Amerika dan Israel. Ketiga, ungkapan dukungan kita kepada Palestina, yang itu memboikot, memboikot Mekdi yang sudah kasih makan tentang Israel, 4 ribu. Itulah tujuan kita datang ke sini. Dan alhamdulillah tujuan itu tercapai. Kalau tercapai, yang saya maksud adalah hari ini Mekdi tutup. Hari ini Mekdi tutup. Itu artinya bahwa hari ini kita sudah boikot Mekdi. Tapi, tidak hanya datang hari ini. Kalau hari ini Mekdi tidak mau bertemu dengan kita, berarti dia akan tanggung resiko sendiri. Kita mau membuka diri. Kita mau berkomunikasi. Tapi dia tidak mau. Saya aneh saja kalau kepolisian tidak berhasil mempertemukan kita sama-sama dari sebagai alam negara. Sebenarnya tugas polisi mempertemukan warganya. Warganya yang lagi buka Mekdi dan warganya yang lagi demo. Tapi sayang, tugas ini tidak dijalankan kepolisian dengan baik. Kalau sudah selesai, kita kumpul. Kita antar barisan lagi. Saya sampaikan, saya ingatkan. Berarti, resiko berani diambil oleh Mekdi. Hari ini tidak berani ketemu dengan kita. Kita akan susun kembali kekuatan lebih banyak.